Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Jadi yang kita ketahui bersama iPhone 10 ke bawah Artinya iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7 Pada saat ini sudah bisa di bypass iCloud nya Untuk teman-teman yang ingin membeli iPhone 2 Bagaimana cara mengetahui apakah iPhone tersebut Sudah pernah di bypass atau belum Seperti contoh iPhone 8 yang aku pegang ini Jadi bagaimana cara mengetahui Apakah iPhone tersebut bekas bypassan atau tidak Cara mengetahuinya kita bisa menggunakan email atau serial number Kita masuk ke menu pengaturan Kemudian masuk ke menu umum Kemudian masuk ke menu mengenai Kemudian kita copy saja serial number nya Cara copy nya pada bagian serial number Di bagian kodenya ini kita tekan dan tahan Sampai muncul notifikasi salin Kemudian bisa kita pilih menu salin atau copy Dan kita cek menggunakan website untuk mengecek status iCloud nya Website untuk mengecek status iCloud bisa teman-teman cari di Google Pada pencarian Google teman-teman bisa ketikkan saja kata kunci cek iCloud Kemudian nanti akan banyak hasil untuk website yang bisa kita gunakan mengecek status iCloud Biasanya aku menggunakan dua website IanLocker.com atau iFreeiCloud.co.uk Kita gunakan website iFreeiCloud.co.uk saja Selanjutnya disini ada kolom untuk menempel serial number Yang sudah kita salin tadi Kemudian tinggal kita tekan tombol cek saja ya Atau tombol dengan logo pencarian ini Lalu kita tunggu sebentar Kemudian kita verifikasi dulu Capsa nya Jadi kita pilih gambar sesuai dengan permintaan pada Capsa nya Kemudian kita tunggu sebentar Sedang proses ceking Dan perhatikan hasilnya seperti ini Status iCloud nya atau Find My iPhone pada iPhone ini adalah on Artinya jika status Find My iPhone nya adalah on iPhone tersebut bekas di Bypass iCloud nya Entah itu Bypass Passcode Ataupun Bypass Hello Screen Mudah-mudahan paham ya Jadi iPhone 8 yang aku pegang ini tidak terlogin iCloud nya Tapi saat kita cek status pencarian perangkat Atau Find My iPhone nya ternyata on Jika status Find My iPhone nya adalah off Maka iPhone tersebut bukan bekas Bypass Jadi cara ceknya teman-teman bisa lock out dulu iCloud Yang terlogin pada iPhone tersebut Kemudian gunakan serial number atau email Untuk mengecek status pencarian perangkatnya Apabila posisi iPhone kosong iCloud nya tidak terlogin Setelah kita cek status Find My iPhone nya adalah on iPhone tersebut sudah pasti bekas Bypass Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum dan mantap jiwa Mudah-mudahan bermanfaat